Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Regina Duindal Stari dengan MIM A1 B1 20095 Di sini saya akan melaksanakan tutor poin 5 yaitu tata cara mengkafani jenazah Baiklah, sebelum mengkafani jenazah Kain kafan harus dibeli dengan harta orang yang meninggal tersebut Diutamakan menggunakan harta orang yang meninggal Lalu, kain kafan disunakan berwarna putih Lalu, disunakan menggunakan 3 helai kain kafan Untuk perempuan, dianjurkan menggunakan 5 helai tetapi itu disunakan Lalu, kain kafan dan wadah dan wangian tidak ditentukan Sebelum membentakkan kain kafan Sebaiknya, anggota tubuh yang berlubang dan anggota tubuh yang untuk sujud Diberi kapas dan diberi wangian Anggota tubuh yang berlubang seperti mulut, hidung, lubang telinga Lalu, bagian untuk sujud yaitu dahi, telapak tangan, kedua lutut, bagian belakang kedua lutut, ketia, dan belakang kedua telinga Tata cara mengkafani jenazah lelaki dan perempuan tentu berbeda Pertama, saya akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah lelaki-laki Pertama, mentangkan kain kafan Lapis pertama Sebelum itu, letakkan tali-tali yang telah disiapkan sebagai pengikat di paling bawah Untuk yang akan menjadi lapis pertama Lalu, setelah kain lapis pertama sudah disiapkan Lalu, diberikan wangian Lalu, letakkan lapis kedua Kain kafan Dan lalu, diberikan wangian Lalu, letakkan kain kafan lapis ketiga Lalu, diberikan wangian juga Setelah siap kain kafan Jenazah diangkat dan dibaringkan di atas kain kafan Lalu, ditutup oleh lapis yang pertama Yaitu, melalui sisi kiri dan sisi kanan Lalu, sisi kanan, sisi kiri Lalu, ditutup lagi menggunakan lapis yang kedua Yang dari sisi kiri ke sisi kanan Lalu, sisi kanan ke sisi kiri Lalu, lapisan yang ketiga Ditutup dari sisi kanan ke kiri Lalu, sisi kiri dan ke kanan Setelah siap Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan Lalu, tata cara mengkavani jenazah perempuan Yang pertama, bentangkan dua kain kafan Lalu, letakkan kain sarung di antara badan pada pusar dan kedua lutut Lalu, persiapkan wangian Persiapkan baju gamis dan kerudung Disediakan tiga sampai lima utas tali untuk sedari pengikat Sedia kapas dan wangian Lalu, setelah siap kain kafan Letakkan jenazah pada atas kain kafan tersebut Lalu, letakkan kapas dan wangian pada tubuh anggota tertentu Yang seperti saya sebut sebelumnya Sama halnya seperti jenazah laki-laki Selimutkan kain sarung pada anggota badan di antara pusar dan kedua lutut Lalu, gamisnya serta kerudungnya Jika rambutnya panjang, dikepang menjadi dua pertiga Lalu, diletakkan di atas baju gamis Terakhir, selimutkan dua kain kafan tersebut Selembar demi helai Lalu, setika sudah selesai Diikat menggunakan tali yang sudah disediakan sebelumnya Sekian dan terima kasih Itulah tata cara menghavani jenazah perempuan dan laki-laki Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb